Minggu lalu baru aja kita bahas ROG Zephyrus M60 Yang mana ini adalah laptop minimalis yang oke banget buat gue Kalau ditanya mau apa enggak ya jelas mau banget dong ya Tapi kali ini ada lagi nih saudaranya Udah disebelah gue sekarang yang punya desain lebih gaming Lebih mengintimidasi juga yang mungkin cocok banget nih Buat kalian yang suka jadi pusat perhatian Jadi ini dia ASUS ROG Strix Scar 15 di tahun 2002 Dengan SKU G533ZM Dan langsung aja kita bumper dulu Selamat datang di nyantai dengan gue Ali So disini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini Dan pastinya aktifin juga notifikasinya Biar tau dan langsung tonton video terbaru kita nantinya oke So jadi laptopnya ini ya bener-bener beda banget dari segi eksteriornya Daripada si Zephyrus M16 yang kemarin baru aja kita bahas Tapi dalamannya ini bener-bener hampir semua spek itu sama So kalau kalian pengen lihat kemampuan si M16 dulu Ya silahkan aja cek disini Disitu juga ada pengetesan game dibuat QSD nya Dan nantinya di laptop ini karena speknya sama kita bakalan tes di Full HD nya Ya karena di laptop ini hanya menawarkan display Full HD aja Belum QSD Namun refresh rate nya ini udah di 300Hz Tapi disimpen dulu ya Kita bahas dari si desain laptopnya dulu Oke jadi desainnya kali ini Yaitu desainnya si ROG Strix Pastinya yang pertama nilai gamery banget ya Yang mana ini juga ciri hasilnya si ROG Strix Memang attention seeker banget Yang mana ini cocok buat kalian yang suka ditanya soal laptopnya Yang mana banyak banget RGB nya Ada 3 titik yang gak biasa buat RGB nya Yang pertama ada logo di bagian punggung monitornya itu RGB berbentuk stroke Terus ada RGB under display nya Buat kasih ambience di area hints dan juga keyboard nya Dan di bawah laptopnya pun juga ada under glow RGB lagi Dan gak gitu aja Di area keyboard nya pun juga dibuat polycarbonate yang tembus pandang Jadi lo bisa lihat ke bagian dalam area keyboard nya Yang mana ini sih udah too much ya buat gue yang sukanya simplean aja Tapi sekali lagi ini preferensi aja guys Lanjut Keunikannya pun juga gak cuma berhenti disitu aja Di bagian list nya pun ada cover yang bisa diganti Dan penggantinya pun ada di paket pembelian Gak tau sih itu buat apa Apa cuma sekedar estetika aja kalau liat Ya menurut kalian gimana guys Sisanya ya desain standaran aja Lo bakal liat list melintang dengan logo ROG di bagian belakang monitor Yang cukup jadi pemanis untuk sebuah laptop gaming Untuk hints nya pun juga masih sama jenisnya dengan series trik sebelumnya Punya bumper dengan 2 tangkai buat penghubung layarnya Dan untuk layarnya sendiri memang sedikit agak flexing Area keyboard nya ya ada list melintang lagi buat memisah antara desain Cukup oke juga dan untuk keyboard nya pun minimal tanpa numpad Tapi ada dedicated button buat media sisi kiri atasnya Bersama shortcut armory crate nya Dan kalian pun juga bisa custom juga untuk tombol-tombol ini Serta ada lagi ya media button di sisi kanan keyboard nya Yang seperti play, pause, media button seperti itu Dan ada indikator LED juga buat laptop nya Which is ini desain yang kurang cocok dengan desain keseluruhan laptop nya Dan untuk touchpad nya pun punya ukuran yang cukup besar juga Dengan posisi yang berada di tengah laptop nya Tidak sejajar dengan spasinya Sama spesial nya pun juga untuk buat si series trik nya Mereka masih menggunakan ya keystone namanya ya Kayak semacam kunci digital gitu yang kalian bisa gunakan untuk penyimpan settingan armory crate nya Tentunya pun buat pindah-pindah laptop secara lainnya ya Tapi bisa juga digunakan sebagai kunci untuk shadow folder mereka Folder khusus yang bisa dibuka hanya menggunakan keystone nya ketika dicolok aja cuy Di sisi bawah nya pun juga cukup simple ya Namun menarik di bagian rubber fit nya pun ada style ROG nya juga Kalau soal port ya di bagian kanan clean aja ya Di bagian kiri ada 2 USB A 3.2 Gen 1 dan audio jack Di bagian belakang ada port power 240W Terus ada 2.5G LAN port Dan ada HDMI 2.1 Terus ada 2 USB C yang satunya itu 3.2 Gen 2 Support display port sama PD Dan satunya lagi ada Thunderbolt 4 Untuk dimensi ya memang terlihat lebih besar daripada Zephyrus M16 Walaupun dari ukuran layar laptop ini ya lebih kecil Beratnya pun juga lebih berat yaitu di 2.3kg aja Menurut gue itu not bad juga Dan dari desainnya pun secara overall Laptop ini punya desain yang sebetulnya sih gak norah loh Dan gue juga suka improve nya ROG buat menentukan tema gamingnya Walaupun gue tetep pilih yang minimalis dulu Cuma buat ROG Strix sekarang itu udah semakin bisa diterima lah buat gue Liat aja ya pas yang kayak gini ya Ini laptopnya tuh kayak simple itu loh sebenernya Tapi ya kalau pas baru nyala Keliatan si RGB nya ya wow banget sih Oke kita bahas dari display nya Si laptop ini punya spesifikasi seperti layar 15,6G Dengan resolusi Full HD di refresh rate nya 300Hz Memiliki response time nya juga di 3ms Dan akurasi warnanya sudah mencapai 100% sRGB Dan Adobe RGB nya hampir ya udah sama di 75% lah Lalu juga Adobe Vision juga Yang mana si laptop ini pun ya sayangnya belum termasuk di ROG Nebula Display Karena belum 100% di CIP3 Dan brightness nya pun masih di 350 nits aja Tapi bukan berarti jelek Cuma memang si Nebula Display ini standar itu lebih tinggi Daripada standar yang udah oke gitu Jadi ya ini udah cukup banget lah ya So display nya udah oke banget Buat dipake main game itu enak juga Ya banyak skema ya di game 300Hz Terus juga lu bisa pake buat creating juga Karena udah tinggi akurasinya Dan untuk pemakaian casual ya jangan tanya juga Cuma yang gue sayangkan pada display nya ini Belum mengimplementasikan display 19 banding 10 Kayak display nya si Zephyrus Jadi masih standar dengan dagu yang cukup tebal Udah gitu untuk webcam masih mangkir pada laptop nya Namun dipaketannya pun gue dapet webcam tambahannya juga Jadi bukan masalah lagi Dan itu pun ya lu bisa secara fleksibel menggunakan si webcam nya So display nya bagus atau tidak ya bagus banget ya Cuma sayang belum 16 banding 10 aja Yang menurut gue itu udah new standard cuy Nah ayo kita bahas dari performa laptop nya Atau bagian dapur pacunya Yang mana ini hampir sama dengan Zephyrus M16 kemarin Yang pertama dari CPU nya menggunakan Intel Gen 12 Core i9-12900H Yang mana punya konfigurasi 14 Core, 20 Thread, 6P Core, dan 8E Core Dengan base clock nya itu di 2,5GHz dan up to 5GHz Untuk EGP nya itu menggunakan Intel Iris Xe 96 Executing Unit Dan GPU diskret nya menggunakan Nvidia GeForce RTX 3060 Laptop GPU di 115W Dan tambahan 25W dengan Dynamic Boost nya Kalau RAM menggunakan 16GB DDR5 2x24800MHz Dan storage nya ini satu terhebat SSD NVMe PCIe Gen 4 Bener-bener persis banget spek nya Paling yang beda itu di bagian GPU nya aja Basis watt nya itu lebih tinggi 15W ya Jadi tetap ada pembeda performa nya dari si Zephyrus M16 kemarin Cuma kalau ngomongin soal upgradability Di laptop ini ada satu lagi slot M.2 kosong Yang bisa kalian menggunakan Ya pasangkan buat SSD lagi Cuma gue sarankan ya Jangan asal buka Karena ada fleksibel untuk RGB underglow nya Jadi perlu hati-hati sebelum bukanya Better ya bawa ke tempat yang lebih ahli aja lah Terus kalau performa nya sendiri Strix Scar ini pun punya hasil yang mirip Dengan yang kemarin kita bahas Yaitu di Cinebase R15 ini Ya skor multi core nya itu dapat di 3000 poin Dan single nya di 2076 Kalau Cinebase R23 ini dapat skor multi nya itu Di 18.542 poin Dan single nya di 1.919 poin Ya perbedaannya lanjutnya ini Sedikit keliatan perbedaan ya Dari hasil test review nya Yang naik beberapa ratus poin Karena basis watt pada laptop ini lebih tinggi Kayak di 3DMark nya Bisa mendapatkan angka di 21.000an ya Dan untuk si time span nya Mendapatkan angka di 9.400 poin Dan port royale nya di 5.187 poin Kalau PC Mark 10 nya pun juga sedikit naik Yaitu di 7.870 poin Kalau Crystal Dismark ya sama-sama Sudah pakai G4 Sama-sama kenceng Yaitu read nya itu bisa mendapatkan Di angka 6.494 Mbps Dan write nya itu di 4.931 Mbps Kalau di gaming section nya Kita tes semua pakai resolusi Full HD Yang pertama di CSGO Bisa dapat fps tertingginya Di low setting nya itu di 556 fps Dan tertingginya di 417 fps Kalau Valorant tertingginya pun itu di 298 fps Dan settingan terendahnya di 326 poin Itu masih cepat banget semuanya Dan kalau FX itu juga sama-sama tinggi Settingan low nya itu dapat di 222 fps Dan settingan tertingginya itu di 152 fps Kalau turun di game Dota 2 Yaitu ya fps nya menurun sedikit Settingan terendahnya itu di 181 fps Dan tertingginya itu settingannya di 151 fps Kalau game triple A di SOTR itu dapat di 181 fps juga Dan tertingginya pun di 153 fps Kalau GTA V ya masih dapat skor terendahnya Di 83 poin itu di settingan tertingginya Dan settingan terendahnya itu dapat di 168 fps Yang pasti buat game di resolusi Full HD Udah aman semua Dilipas dengan baik oleh laptop ini Dan tentunya karena penggunaan spek yang sama Laptop ini pun juga bisa bermain di resolusi QHD Apabila kalian ingin pasangkan di monitor tambahan ya Untuk di segmen creating video Atau nggak di channel creating Untuk rendering di Adobe Premiere Playback video 1080p itu hanya membutuhkan Durasi render di 4 detik Untuk durasi video 45 detik Kalau GPU dan CPU efeknya Sama-sama di 1080p itu hanya membutuhkan 1 detik rendernya untuk video durasi 12 detikan Kalau di 4K Playback video standar 45 detik video Itu membutuhkan 10 detik untuk rendernya GPU dan CPU-nya pun hanya membutuhkan 3 detik Untuk rendering video 12 detik Kalau di Pugetbench Photoshop bisa mendapatkan skor di 1056 poin Premiere-nya di 1010 poin Dan After Effects-nya di 921 poin Kalau di spek Viewperf 20 Di 3D PX Specs-nya ini bisa mendapatkan skor Di 86,96 poin Katianya itu di 54 poin Maya-nya di 333 poin Dan Solidworks-nya itu di 206 poinan Ya kalau lihat sih memang udah cukup lah ya Buat digas digital creating terutama di video editing Di resolusi 4K Apalagi dengan teknologi baru juga Jadi ya udah no worries lah Tinggal hajar aja pake laptopnya Dan tentunya pun laptop ini juga udah ready Si Max Switch-nya So dikombinasikan juga dengan Optimus Kalian bisa menyesuaikan penggunaan laptopnya Di berbagai kondisi Lo bisa aja pake iGPU-nya Ya mungkin kalau mau pake casual dan mobilitas Dia digambahkan power besar dari si GPU-nya ya Atau mungkin kalau mau full GPU discrete aja Buat dapetin performa kartu grafis secara optimal Bisa aja Atau bahkan hybrid pun ya bisa standar ya Ya itu udah aman lah pake laptopnya Yang mana ini juga berpengaruh ke baterainya Baterai 90Wh pun ini juga udah diklaim Bisa bertahan hingga 10 jam di penggunaan casual playback video full HD Ya gue sih belum sempet coba selama itu ya Namun pas lagi bikin skrip si video ini Si laptop ini pun ya gak sama sekali Gak membutuhkan sebuah charger ya Ini gue buatnya pun di mode eco Jadi pake ya GPU discrete-nya aja Jadi ini bener-bener hirit banget gak pake charger Apakah buruk ya baterai tahan lama tapi gak maksimal performanya Ya menurut gue sih ya Enggak Enggak parah ya Ya malah kepake banget Apalagi lu memang di kondisi yang santai aja Gak pengen gila-gilaan di laptopnya ya Malah agak sayang gitu Kalau lu pake si laptopnya cuma browsing doang Tapi GPU-nya kerja secara maksimal Terus di thermal-nya pun juga sudah aman Pake punya si ROG Intelligent Cooling Yang mana untuk CPU-nya pun udah menggunakan Liquid Metal Conductor Note ya Extreme dari thermal greasy So buat disipasi panasnya Ke cooler-nya itu lebih optimal lagi Ditambah konfigurasi thermal-nya pun Memiliki intesnya itu di atas Atas insya dan di bawah laptopnya Dan untuk hexose-nya ini berada di sisi samping Dan belakang laptopnya Ya multi-heat type pun juga melintang Antara CPU dan GPU-nya Serta arc flow fan pun Untuk kipas laptopnya pun juga udah oke Dengan tentunya Suhu yang diberikan saat testing Bisa rata-rata di 85 derajat Celcius Saat testing di AIDA64 Lalu soal almori crate Pasti hadir juga ya Dan seperti biasa Kita bisa setting optimal laptopnya Di software ini Serta untuk konektivitas laptopnya Udah ready di 5.6i juga Dan untuk audionya pun juga udah oke High resolusi di Dolby Atmos juga Dengan kualitas yang seperti ini Jadi ASUS ROG Strix Scar ini Di tahun 2022 Ya mungkin kalau kita bandingin Dengan Zephyrus M16 kemarin Udah jelas banget ya Jadi pilihan gamingnya Kalau dari secara desain ya Ya untuk dari speknya sendiri sih Mungkin bisa jadi pertimbangan kecil juga Mungkin karena dari GPU-nya Diberikan standar war yang lebih tinggi Bahkan dari harganya sendiri Itu lebih murah Yaitu cuma di 33 jutaan aja Untuk SKU ini Jadi 2 jutaan lebih murah So price to performance-nya sih Ya sebetulnya udah oke Cuma tetap perlu consider juga Ketika lo bingung antara keduanya Karena masing-masing punya kelebihan Masing-masing Kayak Zephyrus aja Gue suka itu karena layarnya udah QSG 19 banding 10 Sedangkan yang ini masih standar aja Tapi kalau ditanya buat laptopnya aja sih ya Si laptopnya ini aja gitu ya Ini ada laptop yang sangat menarik juga Buat tahun 2002 Tentunya untuk para gamer Yang ingin secara personalnya itu Dikenal memang seorang gamer banget gitu Dari desain cukup mencolok banget Dan lo bisa memiliki settingan sendiri Dari RGB-nya juga Dan cover di hints-nya pun Sehingga lebih personal lagi Untuk ke laptopnya Keystone-nya Walaupun sebagai aksesoris aja Ya gue sih nilainya Ada gimmick tambahan aja sih ya Biar keren-keren aja gitu Dan apakah worth it? Tentunya Kalau kalian mengincar Sebuah performa laptop Dengan teknologi yang udah Luitos ya Yang terbaru ya Ya ini bisa banget Kalian pertimbangkan Karena dari segi CPU GPU RAM Dan juga storage-nya pun Udah unlock ke teknologi saat ini Tapi apakah dengan Adanya laptop seperti ini Yang lama itu udah auto jelek Ya belum tentu juga kan Sesuaiin aja Dengan budget Dan kebutuhan kalian lagi Oke Oke mungkin itu aja dulu Pembahasan gue Dari laptop gaming Asus ROG Strixcar Strixcar G533ZM Kalau gue ingat Kalau gue lupa Sorry gitu ya Tolong juga bantu Share video ini Ke teman-teman kalian Lagi butuh laptop gaming Yang mahal Yang bagus juga Jangan lupa juga Kasih pendapatnya Di kolom komentar Dan yang terpenting Aktifin notifikasinya juga Biar tau kalau kita ada video lagi Nantinya Dan follow sosial Medikit lagi juga Semuanya di Instagram Facebook TikTok Dan juga Discord Join aja semuanya Linknya ada di deskripsi So Sampai jumpa Di video nyantai selanjutnya Bye 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 bye